Intro Berdasarkan update operasi SAR terhadap satu orang nelayan asal Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah yang pencariannya masih dilanjutkan pada Kamis 24 Februari 2022 sejak pukul 7 pagi dengan menggunakan rescue track personel tim rescue kanser Ambon bersama dengan potensi SAR dan polairut Polda Maluku menuju ke lokasi pencarian dengan tetap memperhatikan kondisi tinggi gelombang. Dalam pers-release kantor SAR Ambon, disampaikan bahwa tim SAR gabungan mendapati informasi sekitar pukul 9 pagi dari Sekretaris Desa Roh Moni bahwa korban atas nama haji Guru Sanghaji telah ditemukan oleh masyarakat setempat sekitar pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian timur dalam keadaan terapung dan meninggal dunia di sekitar perairan Waru Putih, Kabau, Kabupaten Maluku Tengah. Korban akhirnya berhasil dievakuasi oleh masyarakat dan petugas polsek Pulau Haruku. Selanjutnya, korban dibawa menuju rumah duka guna diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR secara resmi ditutup dan seluruh unsur potensi SAR dikembalikan kesatuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Kami melaporkan operasi pencarian dan pertolongan perkembangan di hari ketiga ini terhadap satu orang nelayan warga Negeri Roh Moni, Pulau Haruku yang hilang sejak tanggal 21 Februari 2022. Pada pukul 9.15 waktu Indonesia Timur, kami menerima informasi dari Sekretaris Negeri Roh Moni yang melaporkan bahwa pada pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sekitar perairan negeri Roh Moni dan dievakuasi oleh pihak polsek Pulau Haruku untuk diserahkan kepada pihak keluarga korban. Dengan ditemukan korban tersebut, maka operasi pencarian pertolongan menyatakan selesai dan ditutup. Demikian, terima kasih.